Polda NTT bersama Korem 161 Wira Sakti tengah menyelidiki penyebab terjadinya kerusuhan saat futsal di Gor Oepoi Kota Kupang, Rabu, 19 April 2023, malam. Sekelompok orang merusak pos polisi kanaan di kawasan Kuanino Kota Kupang, Rabu, 19 April 2023, malam. Aksi pengrusakan tersebut diduga buntut dari kericuhan yang terjadi saat pertandingan futsal di Gor Oepoi Kota Kupang. Pantauan pos dash kupang.com, Kamis, 20 April 2023, dini hari, kaca-kaca di pos polisi kanaan bagian depan dan samping pecah hingga berserakan di lantai. Peristiwa semula terjadi di Gor Oepoi Kupang saat terjadi perselisihan antar pemain. Sekelompok orang menyerang pos polisi kanaan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kuanino. Kecamatan Kota Raya, Rabu malam, berdasarkan video amatir yang diterima pos dash kupang.com melalui aplikasi percakapan WhatsApp, seorang pria menyampaikan bahwa sekelompok orang telah tiba di pos polisi kanaan, kemudian mereka membakar sepeda motor, tampak nyala api berkobar disertai dengan kepulan asap hitam, pada video lainnya berdurasi 17 detik. Terdengar suara tembakan sebanyak 3 kali, sebuah mobil diduga milik kepolisian, dibakar. Api berkobar namun tidak ada upaya pemadaman, melihat situasi semakin mencekam, penonton berlari berhamburan menyelamatkan diri. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!